Di tahun ini ada banyak varian HP yang cukup laris di pasar gadget Indonesia Tak hanya dari kalangan ponsel high-end saja, HP yang sedang laris tersebut juga berasal dari kelas mid-end dan low-end Setiap HP yang tersedia tidak hanya menawarkan performa yang mumpuni Tetapi juga penjualan tinggi sebagai bukti produsen mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pasar Berikut ini 7 HP terlaris dari semua merek di bulan Juli 2000 24 versi dan Zopro Di daftar yang pertama ada Realme Note 50 HP ini dibekali chipset Unisoc T61, 2 fabrikasi 12nm Dilengkapi RAM 4 plus 4GB Extended RAM serta memori internal 64-128GB Berdasarkan pengujian Antutu V10, HP ini berhasil mendapatkan skor Antutu mencapai 245.343 poin Untuk membuat pengguna nyaman dalam menikmati konten HP ini juga dilengkapi layar IPS LCD 6,74 inci dengan resolusi HD Refresh rate 90Hz dan tingkat kecerahan puncak 560 nits HP ini juga membawa AI dual camera dengan konfigurasi kamera utama 13MP serta kamera depan 5MP Berbekal baterai 5000mAh, HP ini siap menemani setiap aktivitasmu seharian Terdapat juga dukungan port USB Type-C, speaker mono dan port jack audio 3,5mm Pada varian 4x64GB, HP ini dibanderol mulai 1,2 jutaan Sementara pada varian 4x128GB dibanderol mulai 1,4 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Lalu yang berikutnya ada Samsung Galaxy A15 4G HP ini mengusung layar berpanel Super AMOLED 6,5 inci yang mendukung tingkat kecerahan maksimal sampai 800 nits Selain itu, HP ini juga mengemas triple camera yang terdiri dari kamera utama 50MP, ultrawide 5MP, serta makro 2MP Dapur pacunya ditenagai chipset Mediatek Helio G99 fabrikasi 6nm Dilengkapi RAM 8 Plus 8GB Extended RAM dengan memori internal 128-256GB Pada Antutu V9, HP ini mampu mencapai skor lebih dari 300 ribuan saat diuji Selain dibekali dengan speaker mono, HP ini juga hadir dengan baterai 5000mAh yang didukung fitur fast charging 25W Untuk kelengkapan fitur, HP ini memiliki NFC dan audio jack 3,5mm, tapi sayang speakernya masih mono Bicara soal harga Pada varian 8x128GB dibanderol mulai 2,4 jutaan Sementara pada varian 8x256GB bisa kamu dapatkan mulai 2,7 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Berali di ulasan ketiga, ada Poco M6 Pro Pada bagian dapur pacu, HP ini ditenagai chipset Mediatek Helio G99 Ultra fabrikasi 6nm Dilengkapi RAM 8x256GB Plus 8GB Extended RAM Berdasarkan pengujian internalnya, ponsel ini berhasil mendapatkan skor Antutu V10 di angka 451.159 poin Layar HP ini didukung panel teknologi Flow AMOLED berukuran 6,67 inci, resolusi Full HD+, dan memiliki refresh rate tinggi 120Hz HP ini juga hadir dengan dukungan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP, ultrawide 8MP, dan makro 2MP Sementara kamera depan 16MP tersedia untuk kebutuhan selfie dan video call Berbekal baterai 5000mAh, HP ini juga dibekali fitur 67W Turbo Charging Selain sudah menggunakan sensor fingerprint in display, HP ini juga dibekali NFC, audio jack 3,5mm, speaker stereo, dan USB Type-C Untuk harganya sendiri, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 2,8 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Di urutan selanjutnya ada Infinix Note 40 HP ini dibekali chipset Mediatek Helio G9 9 Ultimate fabrikasi 6nm Dilengkapi RAM 8 Plus, 8GB Extended RAM, serta penyimpanan 256GB Dan berhasil meraih skor AnTuTu di angka 400 ribuan poin HP ini juga hadir dengan layar AMOLED 6,78 inci beresolusi Full HD+, yang memiliki tingkat kecerahan hingga 1300 nits, serta refresh rate hingga 120Hz Di sektor kamera, HP ini membawa lensa utama 108MP, sementara kamera depan dengan resolusi 32MP yang dapat hasilkan foto selfie Super Journey HP ini juga dibekali baterai 5000mAh, serta fitur fast charging 45W Fitur pendukung lainnya mencakup dual speaker JBL, fingerprint in display, dan NFC Sayangnya, HP ini tidak menghadikan port audio jack Jika tertarik, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 2,4 jutaan Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan spesifikasinya Kemudian berikutnya, kamu juga bisa mempertimbangkan Oppo A60 Dapur pacu dari HP ini adalah Snapdragon 680 fabrikasi 6nm Yang dilengkapi dengan RAM 8 Plus 8GB Extended RAM dan penyimpanan ROM 256GB Terdapat juga dukungan baterai 5000mAh yang disertai fitur fast charge 45W Selain dibekali keandalan dan daya tahan banting yang luar biasa HP ini juga dilengkapi dengan layar IPS LCD Ultra Cerah dengan fitur baru Splash Touch Memiliki kecerahan puncak 950 nits Layar berukuran 6,67 inci ini juga mendukung refresh rate hingga 90Hz Dari segi fotografi, kameranya terdiri dari kamera Ultra Journey 50MP, kamera potret 2MP, dan kamera selfie 8MP Dan diantara fitur pendukungnya ialah NFC, audio jack, dan speaker stereo Bicara soal harga, HP ini dibanderol mulai 2,5 jutaan Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan spesifikasinya Lanjut yang ke-6, Infinix GT20 Pro HP ini hadir dengan ditenagai prosesor Mediatek Dimensity 8200 Ultimate fabrikasi 4nm Dengan dukungan RAM mulai 8GB, 8GB Extended sampai 12GB, 12GB Extended Serta memori internal 256GB Dengan spesifikasi yang dibawanya, HP ini berhasil meraih skor AnTuTu di angka 910 ribuan poin Layarnya berukuran 6,78 inci berpanel AMOLED yang memiliki resolusi Full HD+, Serta mendukung refresh rate hingga 144Hz dan 360Hz touch sampling rate Sementara fitur fotografinya didukung kamera belakang 108MP disertai OIS, makro 2MP, depth 2MP, dan kamera depan 32MP Pada suplai daya, HP ini didukung baterai 5000mAh serta fitur fast charging 45W Fitur pendukung lainnya mencakup speaker stereo dan fingerprint in display Sayangnya, HP ini kehilangan port audio jack 3,5mm Pada varian 8x256GB, HP ini dibanderol mulai 4,2 jutaan Sedangkan pada varian 12x256GB-nya bisa kamu dapatkan mulai 4,4 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Kita lanjut ke daftar yang terakhir, ada Poco F6 HP terbaru ini menggunakan layar 6,67 inci berpanel AMOLED dengan resolusi 1,5K Layar ini mendukung refresh rate hingga 120Hz yang adaptif serta kecerahan 1200 nits Untuk mendukung performa, HP ini dilengkapi dengan chipset flagship Snapdragon 8S generasi 3 fabrikasi 4nm Dan sukses memperoleh skor AnTuTu Benchmark di angka 1,5 juta poin Chipsetnya ini juga didukung penyimpanan UFS 4.0 Yang tersedia dalam varian 8x256GB plus 8GB Extended RAM Dan 12x512GB plus 12GB Extended RAM Terdapat pula dukungan baterai 5000mAh yang dapat terisi penuh dengan cepat berkat fitur fast charging 96W Untuk mendukung fotografi, HP ini membawa kamera utama 50MP Ultrawide 8MP dan kamera depan 20MP Pada varian 8x256GB, HP ini dibanderol mulai harga 4,9 juta Sementara pada 12x256GB dibanderol mulai harga 5,6 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Itu dia 7 HP terlaris dari semua merek di bulan Juli ini versi Denzopro Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denzopro Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channelen